Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Dalam dunia permainan, kemeriahan aksi tembak-menembak tak pernah padam dan tentu subgenre penuh adrenalin yang dikenal sebagai run and guns menjadi landasan bagi penggemar tantangan tanpa henti Berada dalam situasi di mana langkah dan peluru menjadi bahasa utama game-game ini menantang pemain untuk bergerak secepat kilat sambil menghadapi hujan peluru dan musuh yang mengintai dari setiap sudut Sejak era kansal legendaris, seperti Contra dan Metal Slug hingga ke zaman modern dengan persemahan epik seperti Cuphead kegembiraan melibatkan diri dalam pertempuran tanpa henti telah menjadi tradisi yang mungkin disukai oleh beberapa kalangan gamers Nah, bagi kalian yang hausakan pengalaman yang unik kita telah merangkum sejumlah game terbaik bertipe run and guns yang telah menarap di platform Android yang pastinya seru dan offline untuk dimainkan Oke, langsung saja berikut 7 game Android run and guns offline terbaik persisista 6 Black Tick Firestorm Black Tick Firestorm merupakan sebagian pertempuran shooter seru yang hadir dengan game permainan khas layaknya seperti Metal Slug Dalam gamenya, pemain akan berperan sebagai seorang pejuang tak kenal takut yang harus menumbangkan puluhan musuh, melawan boss, dan menyelesaikan puluhan level yang diderekannya Layaknya seperti Metal Slug, kalian akan bermain dalam desain 2 dimensi side scrolling menemaki para musuh, mengeluarkan granat, atau juga menggunakan support serangan yang bisa digunakan Beberapa fitur menarik yang diderekkan dari game ini memiliki keunikan tersendiri seperti gaya animasinya yang smooth, berbagai pilihan karakter dengan masing-masing gaya serangan berbagai senjata termasuk senapan, SMG, assault, peluncur roket, dan juga granat Nah, dengan gaya khas aksi penembakan yang seru dan penuh ledakan game ini cocok bagi kalian yang gemar dengan luas run and gun seperti khasnya Metal Slug Handown Cyberpang Adventure Handown merupakan sebuah game pixel art bergaya shooter klasik yang cukup fresh dan terbaik untuk dicoba Mengangkat konsep yang terinspirasi dari game-game arcade jadul kalian akan dibawa bertualang di kota metropolitan dengan 3 pemburu hadiah atau karakter yang bisa kalian pilih di awal permainan Nah, sajian unik dari gaya pixel yang kental dalam game ini pun dibangun dengan cukup kompleks yang rasanya kalian seperti dibawa dalam sebuah game-game arcade jaman dulu Untuk mekanisme gameplaynya, hadir seperti game shooter performer klasik kemali yang terinspirasi seperti Metal Slug Kalian bisa memasmi kejahatan dalam sekitar 4 capture yang berisi dengan beberapa level yang cukup menantang juga di dalamnya Seperti Metal Slug, kalian juga bisa melakukan perubahan senjata di tengah permainan, melawan boss, dan lain sejenisnya Secara keseluruhan, game pixel art run and gun ini dibangun dengan game permainan klasik yang cukup nostalgik untuk dirasakan Flying Tank Merupakan sebuah game shooter arcade klasik yang disajikan dengan kualitas game next game jaman sekarang ini Terlihat dengan konsep game penemakan gulir samping run and gun yang epic Game ini menawarkan game permainan lawas namun dibaluti dengan visual HD yang cukup memanjakan Game ini berlatarkan di dunia wasteland yang hancur Dimana setelah 100 tahun robot menginvasi bumi, semuanya telah menyebabkan kekacauan Dan kalian akan mengendalikan pesawat tank tempur untuk melawan para orang-orang jahat Serta merebut kembali bumi membawa perdamaian Gameplaynya cukup simpel, kalian akan bermain dengan gaya side scrolling shooter Dan memiliki objektif untuk menumbangkan semua musuh dan melawan para bossnya Tersedia beberapa fitur menarik seperti 24 misi dengan 3 vaksi berbeda, 6 boss berbeda, konsumisasi tank terbang, dan upgrading item power ups, dan lain-lain Ya, game ini cocok bagi kalian yang mau merasakan kemali sensasi game arcade shooter klasik dengan sentuhan yang modern Mega Man X Dive Offline Nah, game run and gun yang satu ini merupakan sebuah franchise game ternama yang sudah cukup terkenal dari zaman dulu kala Yang dimana salah satu versinya ini sekarang sudah dapat dimainkan secara offline Dalam permainannya, kalian bisa memilih karakter favorit Mega Man kalian untuk ikut berperang kembali dalam dunia robotik yang menantang dan penuh dengan peperangan Gameplaynya merupakan salah satu poin utama yang cukup memikat Dimana mekanika permainan yang cepat dan berfokus pada aksi menantang cukup memecu adrenalin para pemain Nantinya ditawarkan berbagai karakter-karakter ikonik yang cukup bervariasi disertai berbagai senjatanya yang familiar Grafis dalam gamenya dibuat dengan cukup bagus dengan gaya seni yang pastinya mengingatkan kita pada game-game klasik Mega Man Secara keseluruhan, game Mega Man modern ini bakal membawa kalian ke dalam kenangan jaman-jaman kemasan cancel jadul Tentunya saat bertualang bersama pahlawan robot Shooter Point IO War Survival Merupakan kembali sebuah game run and guns berpenampilan lawas yang akan mengajak kalian untuk bernostalgia menikmati perpaduan sempurna antara game arcade retro dengan sensasi pertempuran modern yang mendebarkan Dalam game ini, kalian akan merasakan kembali nostalgia dengan gaya seni piksel yang mengingatkan kita pada game arcade masa kecil seperti Gekal ataupun Metal Slag Kembali Player akan mengambil peran sebagai pahlawan terakhir yang harus bertahan melawan pasukan musuh yang kuat Yang seperti khasnya Game Point IO, misi kalian adalah bertahan, menembaki para musuh dan terus tingkatkan kemampuan karena permainan akan lebih menantang Dalam baku tembak yang intens, kalian akan diuji dalam memiliki kemampuan yang tepat dan manufar strategis Dimana setiap musuh yang berhasil kalian kalahkan akan memberikan poin penting yang dapat digunakan untuk membuka kunci peningkatan agar sang karakter lebih powerful Bagi kalian yang sedang mencari sensasi pertempuran modern, dilengkapi penampilan klasik yang nostalgik, pastinya game ini juga worth it untuk kalian mainkan Zombotron Reboot Berupakan sebuah game run and gun ringan berkualitas yang cukup terbaik dengan sajian penampilan HD disertai petulangan penuh rintangan yang ditawarkannya Seperti dalam judul, game ini sebenarnya merupakan versi remaster dari seri game Zombotron Flash Original yang dibangun kembali dengan grafis yang diperbarui, mesin fisika yang ditingkatkan, dan efek-efek baru yang cukup signifikan Bersama seorang robot, kalian akan diajak untuk bertualang di sebuah wilayah planeta terjelajah, dimana berbagai pasukan makhluk hidup atau zombie harus kalian tumbangkan Keseruannya dengan aksi yang penuh tembak-menembak, kalian harus bertahan hidup, menemukan berbagai senjata, memanfaatkan berbagai lingkungan, environment, atau juga menemukan sebuah tempat rahasia yang berisi dengan item yang bisa didapatkan Untuk mekanisme gamenya dibuat dengan standar kembali yang dilengkapi visual HD yang camik, disertai dapat berjalan secara lancar dan smooth dalam 60fps Overall, untuk sebuah game Flap Roamer klasik, game ini hadir dengan sangat berkualitas dan tentunya bersahabat dengan ukuran file-nya yang cukup ringan Fury Unleashed Nah, yang terakhir, Fury Unleashed merupakan sebuah game Flap Roamer offline mergayaran endguns kembali yang kerennya merupakan juga sebuah game portingan seru dari cancel dan PC menuju Android Hadir dengan gaya shooter rojelite yang menantang, kalian dalam game ini dapat mengikuti kembali sebuah petulangan aksi yang seru dengan gaya permainan tembak-menemak layaknya kembali seperti Metal Slug Mekanisme gamenya cukup mudah dipahami di mana kalian harus melaju bertualang, membantai para musuh serta boss-bossnya dalam perjalanan Banyak juga fitur-fitur berkualitas dan unik yang ditawarkan dari game ini, contohnya seperti visual komik yang ciamik dengan gaya artistik, perlengkapan serta senjata sang karakter yang unik dan beragam, 40 boss, dan masih banyak lagi Ya, dengan gaya unik dan artistik, disertai gameplay yang dihasil aksi yang menawan, game portingan run and gun ini sangat seru untuk ditamatkan Oke, cukup sekian, itulah 7 game Android run and gun software yang terbaik menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya